Perombakan SKPD jajaran pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah yang baru, 850 pejabat resmi dikuguhkan selasa pagi. Pelantikan dilakukan Bupati Safrial di jalan depan kantor Bupati. Namun dari ratusan pejabat yang dilantik tersebut, 28 pejabat setingkat kepala SKPD justru masih diisi pelaksana tugas. Baru 4 kepala SKPD yang resmi menduduki posisi barunya. Sementara itu dari 850 pejabat eselon 2, 3, dan 4 yang dilantik ini, sebagian besar masih bingung menempati posisi apa dan di mana. Seperti Zulkifli yang sebelumnya menjabat kepala BKD, dirinya belum tahu pasti ditempatkan di mana. Selain itu beberapa jabatan eselon 3 juga bertambah bingung karena hanya mendapatkan undangan menghadiri pelantikan, namun tidak mengetahui di mana penempatannya.